Intro Salam sujudra Malaysia Ahmad Dhani Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita terkini dalam negara Malaysia Saudara dan saudari semua hari ini kita dikejutkan dengan kabar berita gembira Buat seluruh rakyat Malaysia Khususnya penyokong-penyokong Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan daripada SPRM Bahwa RM28.3 bilion Asset 1MDB Sudah dikembalikan Di Putera Jaya Kerajaan sudah berjaya mendapatkan kembali lebih 70% Asset 1MDB Membabitkan jumlah kira-kira RM28.3 bilion setekat ini Ketua Persuruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata ia adalah satu kejayaan besar Buat negara Malaysia hasil daripada kerjasama SPRM Kementerian Keuangan MOF dan juga Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC Beliau berkata pengesahan Baki Asset 1MDB Masih lagi diteruskan dan ia tidak akan dihentikan Kita akan usahakan sebaik mungkin Untuk kembalikan uang yang telah dicuri ini kepada negara Duit yang hilang sebenarnya RM42 bilion Jadi kalau kita tengok Dapat pemulangan dalam RM28.3 bilion Baki 30% kita coba dapatkan balik secepat mungkin Katanya hari ini Beliau berkata bagi mendapatkan baki aset itu Pihak akan mendapatkan kerjasama dan kepakaran pelbagai agensi lain SPRM adalah agensi utama dalam penyiasatan kes 1MDB Yang mana berperanan membekal fakta Dan mengeluarkan waran tangkap Serta menuduh mana-mana pihak yang terbabit Dalam kes ini Kata Azam Baki Dalam pada masa itu juga Azam berkata kejayaan memperoleh Sejumlah Rp1.8.8 bilion Sebanyak RM4.84 bilion Dari dua firma pelaburan Abu Dhabi International Petroleum Investment Company IPIC dan juga ABAR Invitement PGS ABAR PGS baru-baru ini juga Satu kejayaan besar Sebelum ini Kementerian Keuangan MOF Memaklumkan IPIC Dan ABAR PGS bersetuju membayar Sebanyak Rp1.8 bilion YUSD kepada Menteri Keuangan Diperbadankan MKD dan juga 1MDB Jelas MOF lagi penyelesaian itu dapat Dicapai dalam proseding undang-undang Yang berlangsung di Mahkamah Timbang Tara Antara Bangsah London Di Mahkamah Tinggi London Semalam Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Menyifatkan pemerolehan Semula Dana Daripada IPIC dan ABAR Sebagai kejayaan besar Beliau berkata Ia rundingan yang sangat baik dan jauh Lebih baik yang jujur Dan diharapkan sebelumnya Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Saudara dan saudari semua Demikian saja perkongsian secara ringkas Berkaitan dengan Satu kejayaan besar Buat negara Malaysia Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Kerana telah mendapatkan 70% Asset 1MDB Tahan ya Sekali lagi saya ucapkan kepada Kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan juga agensi yang terlibat Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi Selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!